Kita beralih ke sorotan lain saudara, tim kuasa hukum VINA menanggapi Jaksa Penuntut Umum yang menolak seluruh nofum sakat datal. Kuasa hukum VINA menilai penolakan nofum oleh Jaksa adalah hal yang sangat biasa dalam sidang PK. Penolakan Jaksa Penuntut Umum terhadap 10 nofum tim kuasa hukum sakat datal adalah hal yang sangat biasa. Penolakan ini terjadi didasari adanya perbedaan pendapat. Kuasa hukum VINA menghargai dan menghormati tiap proses yang berlangsung. Kuasa hukum juga menunggu hasil putusan akhir dari tiap proses yang sedang berjalan. Namun, keluarga dan kuasa hukum VINA masih terus meyakini bahwa VINA meninggal dunia karena pembunuhan, bukan kecelekaan. Ini didasari dari kondisi tubuh VINA yang memiliki banyak luka. Hal yang wajar dari masing-masing pihak memberikan argumen pendapat itu sesuatu yang menurut saya sangat biasa di pengadilan. Jadi apapun itu, kami pihak keluarga tetap mengikuti jalannya perkembangan, apa yang terjadi. Dan kami sampai saat ini masih beranggapan itu adalah pembunuhan berencana. Kenapa? Karena berdasarkan dari putusan akhir yang sudah inkrah pada tahun 2017 lalu. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Persidangan PK Sakatatal menolak nofum yang diajukan oleh SAKA karena sejumlah foto dan visum dianggap bukan bukti baru atau nofum. Jaksa menyatakan, sejumlah bukti itu telah diperiksa juga oleh polisi dan dimasukkan ke dalam berkas perkara saat disidangkan. Kita ajukan, walaupun itu adalah keberadaan baru, wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan dakwaan dan tuntutan dan itu sudah inkrah. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru, salah. Bahwa foto itu betul 2016, tapi ditemukannya baru. Yang pasti kita punya saksi fakta, minggu depan kita buktikan apa yang terjadi 2016, sebenarnya yang terjadi seperti apa di pembuktian aja besok ya, ada saksi fakta. Saksi fakta itu, ya kan, nggak boleh kita sebutkan dong. Nanti ada yang lobby atau ada yang apa kan jadi masalah ini.